Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan ini disadur dari repelita medsos atau media sosial Sri Mulyani dibiayai negara ujang kemarin ini penyimpangan MPS ini kurang mantap kita ambil fotonya dululah biar kelihatannya nah ini Ibu Sri Mulyani ya oke kawan sebentar ya nah biar kelihatan wajahnya Ibu Sri Mulyani ini baru kita baca akan beritanya lah akun media sosial medsos menteri keuangan Sri Mulyani Indarwati terlupakan ya di kolola dan dibiayai menggunakan duit negara hal ini sontak membuat sejumlah kalangan masyarakat mengkritisi secara signifikan salah satunya disampaikan pengamal politik Ujang Komaruddin yang berpendapat jika dugaan yang ditemukan aktivis pro-demokrasi atau pro-dem Adam Syahwahab atau Don Adam tersebut benar adanya maka merupakan penyimpangan uang negara jika itu benar medsos pribadi Sri Mulyani ini dikelola oleh ASN dan dibiayai oleh negara maka ini bisa dianggap penyimpangan ucap Ujang Kantor Berita Politik RM1 31 Juli 2021 Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengatakan jika langkah tersebut dilakukan Sri Mulyani maka tidak menutup kemungkinan sebagai bentuk penyelewengan ini bisa ke arah dugaan penyelewengan anggaran negara untuk kepentingan pribadi satu sen uang negara harus jelas bertanggung jawaban tegasnya maka dari itu setelah prosesnya nanti dugaan penggunaan anggaran negara untuk mendanai medsos pejabat negara Ujang menyarankan Sri Mulyani untuk melihat tepat karena tidak boleh ada satu sen pun uang negara yang digunakan untuk kepentingan medsos pribadi jadi Sri Mulyani harus bertanggung jawab tandasnya dugaan akun media sosial pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikelola dengan yang menggunakan uang negara diungkap aktivis prodemokrasi atau proden Adam Sawahab yak melalui unggahan di akun Twitter pribadi Sabtu 31 Juli 2021 pada unggahannya Don Adam turut serta menyertakan dua tangkapan layar berisi lowongan sebagai kontributor konten akun medsos Sri Mulyani lowongan tersebut bagi pegawai Kementerian Keuangan di seluruh unit Eselon 1 Biro KLI atau komunikasi dan layanan informasi akan menyiapkan surat atau SK tim sebagai dasar penugasan dengan periode pelaksanaan tugas hingga 31 Desember 2021 demikian bunyi lowongan yang dibagikan Don Adam akun media sosial pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani dikelola dengan uang APBN lewat belanja Biro KLI Kementerian Keuangan dan sekarang melakukan rekrutmen untuk memiliki cybertroopers alias cyber army alias buser RP tambah Don Adam wah oke kawan kita tangkapi dulu inilah ya kan jadi pertanyaannya disini kenapa ya di pejabat ini kok doyangnya apalagi disini yang saya kasih bawah disini nih yang terakhir dari Don Adam akun media sosial pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani dikelola dengan uang APBN lewat belanja Biro KLI Kementerian Keuangan dan sekarang melalui rekrutmen untuk memiliki cybertrooper alias cyber army alias buser RP nah ini harus diperjelas ini ini harus diperjelas oleh Menteri Keuangan apa misinya ini untuk apa ini kan penyalahgunaan penyalahgunaan WWN ini betul ini artinya ya ambur-ambur kangwan negara ya kawan ini ngambur-ambur kangwan negara ya kalau begini kawan jadi marik ya ada yang begini-begini ya kita jangan diamlah ini harus dikoreksi betul ini Oh iya kan masa untuk mengelola uang pribadi apa eh suri kawan masa untuk mau mengelola akum pribadi eh harus direkrut terus jajinya dari mana dan itu untuk apa sedangkan di satu sisi eh masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh diperhatikan ya masih banyak ekonominya kurang mantap ini harus devaluasi nih wah kalau pejabat-pejabat begini dibiarkan kawan eh ngeri juga ini keuangan negara kita katanya keuangan negara kita kurang mantap sampai harus mengutam banyak luar negeri tapi malah merekrut untuk kepentingan media sosial nah ini harus ada penjelasan lebih jelasin lebih rinci nih dari Kementerian Keuangan ya kan untuk apa apa tugasnya jadi ini harus harus dipublikasi harus disampaikan di hadapan publik ini apalagi di masa krisis seperti ini masa uang-uang negara digunakan untuk menggaji seseorang untuk kepentingan pribadi kecuali itu memang kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan ya kecuali ada kebutuhan memang sebagai pegawai ya kan mungkin sah-sah saja tapi kalau untuk kepentingan media sosial pribadi ya ini yang jadi masalah kawan ini namanya memanfaatkan jabatan ya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ini kurang mantap ini kita harus tolak yang begini-begini kawan ya Hai yang kayak gini-gini ini bantu viral kan kawan ya tolong bantu bagikan yang hal-hal yang begini masa ada pejabat mentah-mentah jadi pejabat eh seenaknya ngangkat orang untuk kepentingan pribadi apalagi dikatakan disitu rawannya ini ya yang terakhir ini eh melakukan rekrutmen untuk memilik memiliki cyber troopers alias cyber army alias buser RP tambah dan Adam bahwa ini lebih ngeri lagi kawan ngeri lagi kalau ini adalah buser RP dan apa tujuannya sedangkan situasi keuangan kita ini kan kurang mantap ya mudah-mudahan ini ada klarifikasi dari buser Mulyani kalau tidak kalau berita ini benar weh sebaiknya menteri dicopot masa medsos pribadi menggunakan APBN untuk menggaji anu apa ini cyber troopers alias cyber army atau alias buser RP ya ini harus diklarifikasi nih kita lihatlah jawabannya menteri keuangan kayak gimana ini ini harus tujuannya jelas untuk apa tidak boleh senaknya selalu buat begini kawan ya ini saja kawan tetap semangat tolong bantu bagikan videonya jangan pernah ragu dalam berjuang kawan ya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Binnika tunggalika salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.